bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sahabatku semuanya dimana saja berada insyaallah kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat alhamdulillah pada kesempatan ini kembali lagi saya membuat video tentang tanaman namun pada hari ini saya tidak tampil di depan memperlihatkan tanaman-tanaman saya namun saya dibalik layar ini saya ingin memperlihatkan tanaman saya dimana ada beberapa hari ini yang sedang mekar salah satunya kalau yang ini kadang-kadang sepanjang masa ini asoka kuning cukup lama dia baru benar-benar tidak ada bunganya jadi cukup lama dia ini asoka kuning kemudian nanti kita memperlihatkan juga tanaman lainnya tanaman-tanaman saya saya disini tidak teratur tanaman saya kawan karena memang tadinya teratur tapi karena keadaannya itu di belakang ini narok barang dulunya tidak terendam sekarang terendam jadi saya tuh kesana tuh tanaman saya cukup luas dulu tempatnya tapi saat ini sudah semakin sempit bahkan hanya saya gunakan jalan untuk meletakkan tanaman ini pinggir jalan sementara karena belum ada dana untuk membuatkan tempat mudah-mudahan nanti setelah sukses di youtube ini bisa semuanya kita benahi membuat satu tempat yang lebih indah dan lebih menarik barangkali mudah-mudahan bisa kita rencanakan ke depan lebih baik bisa kalau bahkan bisa menjadi destinasi wisata oke saudaraku saya akan memperlihatkan beberapa bunga yang sedang mekar sangat cantik yang kesana ini masih tanaman saya juga cukup banyak termasuk tanaman buah jeruk lemon dan lain sebagainya oke ini tanaman yang saya kumpulkan tadi saya kumpulkan disini biar agak sedikit bisa mengambil diantaranya ini begonia yang warna kuning bunganya kuning orange ya nah ini kemudian ini asoka merah sama yang tadi cuma yang tadi asokanya adalah kuning daun lebar kalau ini adalah bunga merah daun kecil ya kemudian di belakang sana ini ada eporbia ada dua macam eporbia saya yang bunga besar dan daun agak lebar ada juga yang daun kecil tapi tidak kelihatan disitu kemudian ini ada ini ada mawar berdekatan dengan eporbia agak sedikit hampir sama warnanya yang ini adalah mawar kemudian yang di belakangnya ini eporbia ya kemudian ini ada lagi mawar lagi sedang akan mekar ini belum mekar sempurna ini mulai lagi dalam proses apa namanya mekar ini seandainya bisa kita syuting dengan menunggu mungkin lebih bagus melihat bagaimana proses mekarnya namun namun ya tidak mungkin saya akan menunggu lebih lama kemudian ini ada berapa bunganya kita ambil agak jauh ya lumayan bahkan cikal bakal ada banyak bunga yang akan keluar cuma memang mawar ini perlu perawatan yang cukup luar biasa supaya lebih indah lebih serimbun nah ini kadang-kadang karena dia lebih tanaman ini ciri khasnya adalah seperti menjalar jadi kalau kita lambat untuk ini apa namanya memotongnya dia terlalu tinggi jadi terpisah-pisah bunganya kemudian ada ini barangkali namanya bunga lili baru mekar juga cukup cantik bunga lili nah ini cuma bunga lili ini barangkali kita bisa nikmati akan mekar terus jika rimbun di dalam satu pot karena batang yang sama tidak mungkin akan berbunga jadi batang-batang yang baru yang akan menggantikan yang telah gugur bunganya namun kalau dia masih sedikit ya agak jarang oke saudaraku kemudian ada kembang sepatu bunga susun juga cukup cantik saya buat kemarin seperti bonsai mini nah ini bunganya ada satu kemudian di sebelah sana ada begonia nah ini begonia yang agak sudah sering saya buatkan video bahkan cara stack daunnya sudah banyak saya buat video dan Alhamdulillah memang benar bahwa stack daun video begonia cukup ini cukup mudah dan kalau Anda mau tahu silahkan ikuti video saya ada cara stack daun begonia oke saudaraku mungkin ini saja video saya kali ini sambil saya mau nyorot yang agak lebih jauh ini rumah saya disana kemudian disitu penuh sekali bunga ya nah ini tanaman seperti ini ada mangga ini pinggir jalan tadi baru saya ganti medianya karena sudah terlalu padat ini mangga lima rasa maksudnya lima macam sambungan oke saudaraku mungkin ini saja video kali ini mudah-mudahan bisa menjadi satu informasi yang baik atau bisa menjadi edukasi atau inspirasi apalah adanya oke saudaraku demikianlah saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh